Terus kalau sekarang kiamatnya semakin dekat, apa manfaatnya buat kamu? Nah, Quran tanda tanya begitu kan? Maksudnya begini, maksud Quran itu Yang penting itu bagi seorang manusia adalah menjalani kehidupannya Bekalannya sudah cukup atau belum? Sudah siap atau belum? Sekarang Anda tanya kiamat begini, tanda sudah kelihatan begini Kalau sekarang terjadi saat ini pun, bekalannya bagaimana? Atau kiamat kecil datang, Anda meninggal, bekalnya sudah siap belum? Jangan berpikir dulu yang besar-besar Sehingga lupa kita dengan yang lebih besar tentang cara kita menjalani kehidupan Karena itulah Al-Quran menuntun kita untuk fokus kepada pencarian amal soleh Dan mengisi kehidupan dengan cara yang benar dan bermanfaat Sehingga baik kiamat terjadi besok, lusa, ataupun saat ini pun Kita sudah siap dengan amalan-amalan terbaik untuk kembali kepada Allah SWT Ya mungkin memang banyak peperangan Tapi perangkat dari itu berkembang dengan bangunan, berkembang teknologi, banyak rekayasa Sehingga di Arab pun dibikin banyak bangunan, dibikin desain-desain Kembali padang pasir disulap jadi tumbuh seperti kebun lagi, ada sungainya, ada macam-macamnya Tapi saat yang bersamaan hasrat manusia banyak pengen perang Koalisi ini, koalisi itu, hancurkan ini, hancurkan itu Sehingga korbannya banyak, ya mohon maaf istri banyak kehilangan suami-suawinya Saat yang bersamaan teknologi berkembang, rekayasa genetika banyak Maka itu akan mengantarkan nanti kepada fase yang akhir Ini fase perpengahan Kita berada di mana? Manipulasi ada enggak sekarang? Zina marak enggak? Marak set Gitu kan? Kemudian kebohongan, pertebaran, macam-macam Akses sekarang mudah diakses? Sangat mudah Ya, peperangan gimana? Iya, Pak Satu, dua, tiga, empat gitu kan? Artinya kan belum ke tanda-tanda besar dan tidak harus kita fokus tanda besar kapan-kapan Tidak Kita ada di era itu artinya tantangan mausiatnya tinggi Di titik itulah sesungguhnya pertanyaan terbesarnya Bagaimana menjaga diri dari mausiat, nahi mungkar Sehingga dengan itu terjaga di setiap suasana Terjaga di setiap waktu Jadi akan tiba satu masa ketika nahi mungkar Itu lebih bernilai, lebih di atas nilainya dibandingkan ambar ma'ruf Ya